Halo guys kita ketemu lagi di video kali ini saya mau ngetes ya atau mungkin istilahnya ngebuktiin seberapa lumayan lah seberapa lumayan kuatnya set-set yang tak rekomendasikan ya jadikan ada request ya dari Hunter overall tuh yang set untuk longsword di HR5 ya nih untuk di video kali ini mau tak buktiin ya seberapa apa namanya lumayanlah untuk set yang ini di sini saya mau pakai yang punya nya jegi ya yang pertama tuh yang awalan satu tapi di sini tak modif attacknya kan kalau yang di video itu awalan satu itu kan untuk yang jadi itu tagnya large ya sama ada vertical eye sama recovery speed plus 2 untuk di sini saya mau apa namanya ngemak nambahin ini bedanya tetap nambahin talisman tremor resisten pakai tremor resisten 8 juga eh tremor resisten 6 juga bisa karena masih ada satu slot di sini untuk spelling ringnya bebas terserah ini untuk item tempatnya saya enggak bawa armor talon atau semacamnya ya ini book of combo enggak dibawa enggak apa-apa paling nanti cuma butuh ini antara megademon drop trap trank bom dan bom flash bom buat jaga-jaga buat ngasah ya Weston sama Mike sheet ini saya ada bawa bom dua Oke kita langsung cus Oke ini untuk contohnya saya mau lawan Duramburus ya karena yang nyawanya atau darahnya itu lumayan tebel ya paling tebel lah ibaratnya diantara monster-monster normal lainnya ya kecuali malah lebih banyakan Duramburus daripada amatsu darahnya enggak karena ada skill tremor resisten juga sih hehehe ini ini memang pasang trap dan tertaruh bom dua langsung masuk sip langsung incer bagian ininya apa namanya punuk ya sambil inilah udah lumayan lama enggak main long sword hehehe ini untuk skill tremor resistennya itu eh menyesuaikan aja ya guys tergantung monsternya ini kan karena saya yang lawannya Duramburus jadi tak pasang tremor resisten kalau narga mungkin atau yang sejenisnya bisa diganti dengan apa namanya herring ya atau airplugs intinya menyesuaikan aja atau bisa mungkin maksimalin attack atau enggak ngasih skill speed sharpening mungkin ya itu tremor resisten buat tambahan aja guys nih armornya kayaknya belum kita upgrade deh nanti ngasih senjatanya kalau udah kuning ya guys kalau udah kuning baru ini enaknya nih kalau ada skill tremor resisten tuh ini berguna buat ngelawan kayak siapa tuh kantor Duramburus black diablous black diablous falsidon huragan bagus ini aduh saya di pojokan ini ya ini intinya set apa ya set baru bener set alternatif lah sebelum bisa craft ini ya yang ada itu apa kayaknya weakness exploit nya sama long sword nya narga uh bener-bener enak gitu kalau ada skill herring sama weakness exploit apalagi punya narga itu ketajamannya putih guys tuh kalau buat di HR5 atau awal awal-awal HR6 itu udah enak banget udah baguslah intinya oke mau muter lagi dia jatuh gak oke jatuh incer ininya ini wake spot nya Duramburus ini ya guys kabur dia kabur dia kiri dulu oke nanti ngasihnya kalau udah guning pokoknya inget durasi mic seat itu tiga menit ini karena saya nggak pakai skill speed happening jadi nanti mungkin agak ini ya guys buat ngasahnya bisa pakai flash bomb nih udah kuning nih saatnya kita ngasah tidak mau pajak biar aman tuh ada si beruang wah mantep nih yah munduran sempat nggak nih wah nggak sempat nggak apa-apa mantap anti anti goyang dompret guys oh devil juga masuk ini devil juga kan itu ada ini ya serangan hentakan kakinya tuh nanti bikin ini sama loncatannya itu eh mantep nih duramnya capek wah ini kalau tak biarin jatuh ini sebenarnya hehehe nggak apa-apa nggak apa-apa masuk biar gak kena ekor mantap hmm mau gimana kamu maram dulu biar nggak kabur sip jatuh ini AMA PARA uh masih kena guys nggak papalah kita korbanin Max potion satu wuh iya salah pencet barusan harusnya jangan panik jam tuh nggak apa-apa nggak apa-apa masih dalam kendali eh mantap nih wuh mantap nih muzyka selamat menikmati 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 selamat menikmati